Cara mengikuti pelatihan Pembatik Atau pembelajaran berbasis TIK oleh Pustekom KMDikbud RI Caranya kita harus melakukan dua kali Pendaftaran Yang pertama Kita harus registrasi akun Menggunakan email Email pribadi Kemudian NPWP Kemudian nomor induk KTP atau NIC Jadi kita harus siapkan itu Caranya seperti yang video sebelumnya Nah untuk sekarang Kita coba Bagaimana cara Mengikuti Atau mendaftar di pelatihan Di Pustekom tersebut Di rumah belajar Jadi pertama kita harus Buka dulu disini Browser kita Kita ketik Simpatik Simpatik Dot Belajar Dot KMDikbud Dot Go Dot ID Lalu Nah seperti simpatik Dot belajar Dot KMDikbud Dot Go Dot ID Klik Nah muncul Seperti ini Jadi kalau kita Belum daftar Kita klik daftar Masukkan nama Kemudian Nomor NPWP NIK Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai kita benar-benar Dibilang berhasil Nah kalau sudah Kita masuk lagi Ke alamat yang tadi Untuk Masuk Sebagai peserta pelatihan Anggap saja kita sudah Mendaftar Dan kita klik masuk Nah kita masukkan Akun kita Passwordnya Jangan lupa Lalu kita klik masuk Nah muncul Seperti ini Kita cari Menu Pelatihan Kita klik disini Kita klik Temukan Pelatihan Karena kita ada Di Jawa Barat Ya Pilihnya Jawa Barat Kalau kita ada di Sulawesi Klik di Sulawesi Ini DKI Jakarta Klik disini Jawa Barat Nah disini Klik Jawa Barat Lalu kita Klik Cari Nah disini Banyak pilihan Kita cari Kalau kita Di Depok Ya kita carinya Level literasi MGMP Kota Depok Nih Yang ini Nah kita Kita klik Selengkapnya Disini Nah kira-kira Kayak gitu Kemudian Kita kebawahkan Nah kalau Karena saya sudah Mendaftar Maka disini ada tulisan Diterima Sebagai peserta Kalau belum Tadi ada pilihan Disini Unduh Dan Daptar Kita klik aja Daptar Nanti akan muncul Seperti ini Ya Sekali lagi Kalau Kita sudah Mendaftar Kita akan Ada tulisan Seperti ini Diterima Sebagai peserta Tapi kalau belum Disini ada dua Pilihannya tadi Ada unduh materi Dan Daptar Begitu Begitu kita klik Daptar Yang muncul Seperti ini Lalu kita Unduh materinya Ya Unduh materinya Nah ini Sedang Diunduh Materi pelatihan Ukurannya 47,1 MB Setiap hari Kita harus Lihat Alamat Ini Kira-kira Di kegiatan Di kota Depok Itu Walaupun Setekom Itu ngapain Aja Jadi kita harus Sering-sering Update Kalau udah Daptar Gini Bisa lewat Handphone Bisa lewat Handphone Nah ini Ujiannya Katanya Nanti Pada tanggal 8 8 Mei Pas Bulan puasa Nah kita Buka Hasilnya Show in Folder Nah inilah Kita copy Dulu Kita copy Biar tahu Kita minimize Ini kita minimize Kita taruh di Desktop Paste Ini modulnya Modul yang dari Pustekom Kita bikin Folder dulu Biar gak Melarikan diri Modul Pustekom Gitu aja Ini kita Masukkan Kesini Polder Dibuka Poldernya Lalu kita Klik Klik kanan Extract here Nah inilah Modul yang harus Dipelajari Oleh guru-guru Kota Depok Modul 1 Kita lihat ya Modul 1 Tentang apa Nah Modul level 1 Sudah terunduh Kita klik disini Sekitiga kecil Lalu kita klik Solve in Folder Nah ini dia Lalu kita klik Kanan Copy Ini kita minimize Minimize Kita pastekan Klik kanan Paste Di desktop Biar gampang nyarinya Kita Klik kanan New folder Modul Pustekom Ini kita Klik Bawa kesini Masukkan Kalau kita buka Disini Kita Klik Klik kanan Extract here Nah inilah Modul Yang Harus kita Pelajari Modul Modul 1 Sampai dengan Modul 4 Kita lihat Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Seperti ini Modul 2 Kemudian Modul 3 Modul 3 Modul 4 Nah ini ujiannya Tanggal 8 Mei 2019 Di depan Ruang Kantor Sumpah Dekat Dekat